Anwar Usman Hakim Mahkamah Konstitusi kembali melanggar kode etik dan perilaku hakim. Untuk kedua kalinya Anwar Usman dinyatakan melanggar kode etik oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Ketua MKMKI Dewa Gede Palguna mengatakan, Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Tepatnya kode etik yang tertuang dalam prinsip kepantasan dan kesopanan butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama. Memutuskan, menyatakan, Satu, Hakim Terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam prinsip kepantasan dan kesopanan butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama. Dua, menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis kepada hakim terlapor. Demikian diputus dalam rapat Majelis Kehormatan oleh tiga anggota Majelis Kehormatan, yaitu Idewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota,